Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Inilah Injil yang kita dengarkan hari ini, Yohanes 14, ayat 44-50. Gambaran ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, sabda yang telah menjadi daging, hadir untuk menjadi terang. Sebagaimana kita tahu ketika ada terang, kegelapan pun juga menjadi lenyap. Dan disitulah Yesus datang, supaya manusia tidak tinggal di dalam kegelapan itu. Tetapi tentu Yesus mengharapkan orang percaya kepada Yesus itu, supaya dengan kepercayaannya itu, dia belajar melihat hidupnya yang ada di dalam kegelapan itu dan meninggalkan kegelapan itu dan juga menghidupi hidup Kristus yang adalah terang itu. Dan Yesus berkata, Barang siapa percaya kepadaku, ya percaya bukan kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ya melihat dia yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, inilah mengapa kita di dalam hidup kita selalu berusaha dekat dengan Yesus. Karena hanya dekat dengan Yesus, hidup kita diterangi. Baik melalui sabda-sabdanya, baik melalui juga kehidupan roh yang diberikan kepada kita. Sehingga kita mampu melihat kehidupan kita yang selama mungkin ada dalam kegelapan. Tetapi dengan selalu dekat dengan Tuhan, kita akan bisa juga hidup dalam terang Tuhan itu. Sehingga kita menjadi hidup, memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita setiap hari mendengarkan sabda Tuhan. Itulah pentingnya kita mendengarkan sabda Tuhan, bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi mendengarkan pribadi Allah sendiri, pribadi Yesus sendiri. Karena di dalam sabda Yesus, di dalam sabda kitab suci yang kita dengarkan, juga kita mendengarkan sabda Bapak sendiri. Karena Yesus mengatakan juga bahwa apa yang dia katakan itu adalah juga apa yang difirmankan Bapak kepadanya. Nah, dengan demikian, dengan beriman, percaya, dan juga dekat dengan Tuhan, hidup kita pun juga dimerdekakan, hidup kita pun juga dibebaskan dari belenggu-belenggu kegelapan hidup kita. Sehingga sungguh hidup kita menjadi terang, terang di hadapan Tuhan, dan menjadi terang di tengah sesama kita. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.